Dan bahkan dokter Pontip bilang, saya gak peduli sama orang yang nyuruh ibu panida nyuruh saya untuk tidak ikut campur Kayak seolah-olah beliau udah yakin banget kalau misalkan memang ada seseorang dibalik ibu panida yang nyuruh dia untuk berhenti kucampur Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Syira Antoinette Dan hari ini aku bakal membahas lagi kasus dari Tengmo yang makin lama makin terbuka dan ini ada kasus yang bener-bener heboh banget Kalau kalian bisa lihat dari judulnya, yap itu yang akan aku bahas hari ini dan sebenarnya apa yang terjadi kemarin ini Sebenarnya ini aku syutnya tanggal 28 tapi aku naiknya tanggal 29 dan aku bakal jelasin kalian apa yang sebenarnya terjadi Jadi dikatakan bahwa sebenarnya hasil otopsi itu udah mulai terbuka nih guys Bukti-buktinya penyebab-penyebab ya udah mulai kayak ada gitu guys Bahkan katanya hasil otopsi itu memang udah ada dan bahkan penyidik menemukan gumpalan darah di luka paha kanan Dan menduga jika luka itu memang ada sebelum kematian dari Tengmonida Tapi memang semua hasil otopsi yang ada dan prosesnya itu tidak bisa langsung diberikan ke media gitu guys Dan bahkan dikatakan dokter pontip kalau misalkan hasil ini akan dibagikan sekitar 2 minggu lagi Karena masih ada beberapa tahap gitu guys Nah untuk proses otopsi yang ada juga ada dugaan bahwa ada sesuatu di area V dari Tengmonida Hal itu akan dicek lagi ya guys untuk mengetahui apakah memang ada tindak pelecehan yang dialami oleh Tengmo Sebelum ditemukan tewas di sungai Caopraya Namun sampai saat ini tim penyidik juga sudah menyiapkan ratusan saksi, ahli serta puluhan barang bukti Nah sekarang yang kabar baiknya buat kalian kalau kasus dari Tengmonida ini sekarang mungkin kita udah gak terlalu menunggu terlalu lama ya guys Karena sudah memasuki tahap kesimpulan yang artinya hasil penyelidikan pada kasus sang artis tersebut akan segera diumumkan Nah kira-kira mungkin 2 minggu lagi ya guys tapi kita berdoa aja semoga kasusnya itu benar-benar cepat Mungkin bisa lebih cepat dari 2 minggu lagi Karena dokter Plontip tapi bilang waktu kemarin-kemarin itu pihaknya membutuhkan waktu 2 minggu untuk bisa mengumumkan benar-benar ke media ke kita semua Tentang hasil otopsi kedua pada jasa Tengmo Dan kata dokter Plontip ini benar-benar kayak penyebabnya tuh bentar lagi udah ketahuan Nah sekarang seperti yang ada di thumbnail aku Ini adalah berita yang paling heboh kemarin ini dimana Panida atau ibu dari Tengmo diduga adalah dalam kematian dari anaknya sendiri Kenapa tiba-tiba muncul isu seperti itu? Kalian tau kan sekarang dokter Plontip itu pertama-tama dielulukan banget Terus tiba-tiba mulai ada yang curiga ada yang kayak gimana kalau misalkan dokter Plontip itu bisa aja diancam dan dibayar gitu guys Tapi ternyata selama proses berjalan dokter Plontip menunjukkan banget kalau misalkan dirinya tidak takut akan teror-teror manapun Bahkan dirinya juga udah diteror dia gak takut dia tetap bisa menjunjung kasus dari Tengmo ini seadil-adilnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan data-data yang ada Nah udah mulai dokter Plontip udah terjun langsung Mr. Tai terjun langsung benar-benar seserius itu mendalami kasus dari Tengmo Nida Tapi kok sekarang kayak ada yang panik? Yaitu siapa sih? Siapa lagi kalau bukan ibu kandung dari Tengmo Nida yaitu ibu Panida Misteri kematian Tengmo Nida ini juga ada misteri juga dan dugaan-dugaan bahwa ibu Panida memang terlibat ya guys Pasalnya dari awal kejadian ini memang udah banyak banget yang aneh dari ibu Panida ini Mulai dia marah-marah kepada Gatik, Por dan Robert Terus dia gak jadi marah, terus dia mulai maafin Por dan Robert Terus waktu itu juga dia mau menerima uang kompensasi kalau misalkan dia mau dimaafin Terus dia juga udah mulai berbelanja barang-barang bermerek Terus dia ngapain lagi ya? Oh dia juga nyanyi-nyanyi di aplikasi Kayak gak ada sedih-sedihnya anaknya meninggal Dan bahkan yang terakhir itu sempat-sempat dia terlihat akrab sama para tersangka Sama Por, sama Robert dan juga sama Gatik Padahal tadinya dia marah banget sama Gatik Nah sekarang ada-ada lagi nih ibu Panida Dimana dia itu dikabarkan pergi ke kantor DPR Thailand Untuk meminta dokter Porn Tip agar tidak ikut campur dalam kasus kematian Teng Monida Kenapa tiba-tiba sepanik itu ibu Panida? Padahal dokter Porn Tip itu udah bener-bener sedikit lagi, selangkah lagi Untuk mengetahui penyebab kematian dari anak kandungnya sendiri Tapi tiba-tiba kok dokter Porn Tip disuruh berhenti begitu aja? Ada apa? Namun sayangnya ya ibu Panida Walaupun ibu Panida menyuruh dokter Porn Tip untuk berhenti Dokter Porn Tip aja yang dia bener-bener di teror Sama katanya sesuatu yang tingkat tinggi Itu aja dia gak takut Apalagi sama ibu Panida Makanya dia bilang dia akan tetap bersih keras Melanjutkan tugasnya memang harus dia lakukan dalam pemeriksaan ini Atas kematian Teng Monida Jadi dia gak akan berhenti Walaupun ibu Panida mengancam dia untuk harus berhenti Dokter Porn Tip juga meminta untuk berbicara kepada ibu Panida Lewat pengacaranya bahwa dia akan terus terang Dia akan adil dan bersih keras dalam kasus tersebut Jadi jangan khawatir Kalau saya ikut campur saya akan jujur kok Ibu gak perlu khawatir gitu Bahkan ibu Panida dikabarkan pergi ke parlemen juga Didampingi oleh pengacaranya Pengacara Deca Untuk menyerahkan surat kepada Bapak Somcai Sawangkam Surat tersebut itu tentang apa sih? Surat tersebut ternyata berisikan permintaan Agar menarik dokter Porn Tip dari kasus kematian Teng Monida Seolah-olah ibu Panida tiba-tiba benar-benar sepanik itu Karena dokter Porn Tip mulai menemukan jawaban jawaban atas kematian dari Teng Monida ini Dan bahkan ibu Panida juga menuliskan dalam surat tersebut Agar dokter Porn Tip berhenti mencampuri pekerjaan polisi Dia pinginnya polisi aja mengungkapkan misteri kematian dari anaknya Dan bahkan dokter Porn Tip bilang Saya gak peduli sama orang yang nyuruh ibu Panida nyuruh saya untuk tidak ikut campur Kayak seolah-olah beliau udah yakin banget Kalau misalkan memang ada seseorang di balik ibu Panida yang nyuruh dia untuk berhenti kucampur Hal itu menurut dokter Porn Tip adalah bagian dari intervensi orang-orang yang tidak menginginkan dirinya terlibat Untuk mengungkapkan kasus kematian Teng Monida Apakah orang-orang yang meminta ibu Panida tersebut adalah orang-orang yang sama yang mengancam dia untuk berhenti dari kasus ini? Oke guys, di luar hal itu aku mau update lagi soal konferensi pers kemarin ini Lieutenant General Polisi Cerapat Pungjit mengungkapkan beberapa hal di kantor polisi Nontaburi, Thailand Kepala polisi Thailand ini menyatakan ada beberapa poin yang harus disampaikan Yaitu setelah beberapa bulan ini, hampir berapa bulan sih? Udah mau 2 bulan ya guys Udah dikumpulkan ternyata udah 118 saksi yang telah diperiksa Dengan rincian 3 orang yang dicuragai turut andil dalam pembunuhan Teng Mo 2 orang menjadi tersangka, 3 saksi tidak langsung, 92 saksi mata, 18 ahli 40 orang saksi diketahui melihat speedboat yang ada Ada 51 barang bukti, ada 70 CCTV yang berisi 200 klip video Ada 3 buah handphone yang ditemukan yang berisi 14 klip video Dari semua bukti-bukti tersebut Masyarakat Thailand pun banyak yang masih bingung Kenapa dari semua bukti, dari semua saksi yang ada, dari CCTV dan klip video yang ada Kenapa masih bisa-bisanya belum ditemukan siapa dibalik semua ini Padahal kayak bukti-bukti dan CCTV tuh udah pada jelas-jelas banget gitu guys Kalau misalkan aku ada update lagi, aku pasti akan share ke kalian semua Semoga kasus ini bener-bener akan terbuka sejelas-jelasnya guys Karena sayang banget kalau misalkan kasus ini berlarut-larut terus So, terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Aku minta maaf sebesar-besarnya So, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye